Sef Juna tahu dirinya diserang netizen setelah nama Belinda diumumkan sebagai juara Master Sef Indonesia season 11. Mendapat banyak komentar kasar dari netizen, Sef Juna mengaku dirinya juga sama kecewanya dengan penonton. Ini ya, asal kalian tahu, kalian mau tuduh settingan terserah lah, orang udah punya opini masing-masing, kata Juna dikutip dari Youtube Rai Janssen Radio. Di sini kita mau bela diri, mau bantah ya percuma. Pada dasarnya penonton tidak bisa kecewa, saya pun kecewa, asal kalian tahu, lanjutnya. Juna mengatakan, sebenarnya juga menjagokan Kiki. Bahkan Juna berpikir Kiki yang akan keluar sebagai juara. Pada saat grand final, with all the respect Belinda, I think Kiki is gonna win it, ucap Juna. Karena lebih kalem, sebelum grand final ya, ya aku pengen Kiki menang sebenarnya, jelasnya. Tapi ternyata, pada saat grand final, hidangan yang disajikan Belinda jauh lebih baik sehingga mendapatkan nilai bagus dari para juri. Dan di grand final itu ternyata Belinda itu hidangan akhirnya mendapatkan poin yang lebih bagus. Hasilnya lebih bagus, sorry to say, ujar Juna. Sebagai contoh, Juna menjelaskan tentang dessert Kiki yang menurutnya dibuat karena Kiki sudah kehabisan waktu. Dessertnya Kiki, itu bukan dessert yang dia ingin buat pada saat mulai masak, kata Juna. Tapi kehabisan waktu, bisa buat itu dalam waktu 20 menit, lanjutnya. Belum lagi hidangan karedok yang disajikan Kiki di grand final yang tadi eksekusi dengan baik. Kiki, I want you to win, tapi jujur ya nilainya enggak bisa, karena dalam eksekusi karedok aja kekurangannya lumayan banyak, tutur Juna. Eksekusi enak, don't get me wrong, enak, tapi minusnya lumayan, imbunya. Terima kasih telah menonton!